Minangkah tarekah pikir ngeronjatkan keharjaan masyarakat di desa, pamarentah Provinsi Jawa Barat, dirojong Kubang Indonesia Satekah Pola, ngeronjong sakumna desa di Jawa Barat, jadi desa Kacida, nyata KDEKS Community Development, anu maka sistem syariah. Ayo na, kakarahiji kabupaten anu ngalarapkan eta sistemnya eta Ciamis. Minangkah tarekah kengaguar potensi masyarakat desa secara syariah, tepik antuk ngeronjatkan taraf hirupna, pamarentah Provinsi Jawa Barat Satekah Pola, nyurong rukun gawe Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS, dinawangun desa Kacida. Kacida, mangrupa singgetan tina KDEKS Community Development, cek kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat, yukum mauliani sep tina, ayu na, eta mangpirang desa di kabupaten Ciamis, ngalarapkan program desa Kacida. Dina tahun 2025, pihak na bakal ngalarapkan eta program di Garut, kuningan tur Taci Anjur. Target na, dina tahun 2027, sakumna desa di 27 kabupaten tur kota di Sakulia Indonesia, siang ngalarapkan sistem syariah. Masih cek yuke keuangan di desa Kacida di Rojong, KUBASNAS, anu secara ekonomi Nyingla Riba. Dan mudah-mudahan ini bisa menyeturut, ditunggu sudah semua dukungan kabupaten. Dan ini keuangannya didukung dari BASNAS. Intinya apa? Pertama, untuk pembedayaan ekonomi nasib akal desa. Semua sektor mudah-mudahan, kesehatan sosial itu dilaksanakan di sini. Dan yang pasti secara ekonomi, kita mudah-mudahan yang diberikan. Pijol-pijol yang sudah masuk di tingkat-tingkat desa, nah ini bisa dibantu, dan mungkin terlaku di depan dari masyarakat desa bisa dibunuh. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar Netelakun, pihak Nengar Rhojong Program Desa Kacida, Kasup Penguangunan Inklusivitas, nyata pembiayaan ngaliwatan perbankan turta sosial syariah. Bagus sekali ya, karena termasuk di dalam pembentukan inklusivitas tadi. bahwa ada kan tadi yang tujuan keduaannya adalah pembiayaan baik melalui perbankan maupun sosial syariah. Sosial syariah itu kan menggunakan yang namanya ziswah. Nah ini nanti desa ini bisa mengumpulkan dana melalui pengumpulan zakat, kemudian nanti diberikan kepada, kalau yang sedangkan tentunya kepada 8 mustahiknya ya, kemudian juga ada yang dikelola menjadi bantuan produktif. Bank Indonesia melihat ini baik, dan tentunya kita akan mendorong agar ini bisa terbiduk dan bisa direplikasi di tempat kembang lainnya. Lianti Mangpirang Desa di Sakulia, Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat G ngarojong sistem syariah di desa, turta diwates antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.